Kedatangan UK ke negara Malaysia itu adalah untuk saling latih-melatih di dalam dunia militer gitu Jadi di dalam 5 negara ini berlatih ke negara Malaysia Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku disini, shahlan Nah, soalnya teman-teman aku semuanya, Indonesia, Malaysia, dari Sabah sampai Merauke Dan buat saudara-saudara serumpun aku yang menonton video ini, semoga alakanan sehat dan baik-baik saja tentunya Oke, nah jadi di video kali ini kita akan coba bahas dan coba react dari salah satu permintaan followers Instagram aku Yaitu dari abangjani0129 Nah, jadi setelah aku klik linknya, ini adalah salah satu video hubungan ketentaraan Malaysia Nah, United Kingdom melalui FIFA World Defense Arugumena FVDI Nah, jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sudah ingat di link-a-link di description box aku Nah, jadi coba kita bahas dulu video ini Jadi aku juga merasa penasaran seperti apa gitu ya Karena Taps Nail-nya ini agak sedikit, gimana ya, agak sedikit membingungkan gitu ya Oke, jom langsung aja kita tonton video, 3, 2, 1, let's go Oke, kandungan video ini adalah pandangan pribadi Fahkrin, oke Dari channel Bang Fahkrin Tokai Jadi sama-sama kita untuk menilai sebuah video ini gitu ya Kita ambil sisi positif, buang sisi negatifnya gitu Alhamdulillah baik Alhamdulillah aku ni, aku ucapkan selamat datang untuk maklumat korang Aku seorang pesara tentera, jadi aku kongsikan cerita-cerita tentang tentera Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih Baru-baru ni aku ada kongsikan berita tentang ketibaan aircraft carrier daripada UK Iaitu HMS Queen Elizabeth dan Carrier Strike Group 21 ke Perairan Selat Melaka Diikuti dengan latihan bersama tentera luk jelajah Malaysia Respon terhadap video aku tu memang banyak juga Terutamanya daripada negara jiran yang mengkondem aktiviti apabila tentera kita berlatih dengan negara-negara Orang putih kita kan, dia orang condemn bahawa kita ni macam ikut telunjuk orang putih lah macam tu Tapi yang agak mengecewakan aku, ada juga komen-komen daripada orang Malaysia sendiri yang kata Nak kembali dijajah kan Jadi dalam video ni aku nak terangkan apa hubungan yang Malaysia ada dengan UK Sehingga UK nak bantu Malaysia ni Sebelum aku terangkan lebih lanjut, sebenarnya pada dunia modern hari ni Semua negara mempunyai hubungan dengan negara yang lain Hubungan dengan politik, hubungan perdagangan, hubungan untuk eksplorasi Dan dalam kes ni, hubungan pertahanan Jadi kalau orang yang ingat, kalau kita mempunyai hubungan pertahanan dengan UK ni Sebagai satu bentuk penjajahan, bagi aku tak betul lah Sebab banyak lagi bentuk hubungan yang ada dengan negara-negara lain Hinggakan setiap benda yang masuk ke negara kita ni Yang diimport tu dan dieksport adalah kesan daripada hubungan dengan negara luar Kalau tak ada hubungan dengan negara luar, kita tak boleh bawa masuk barang luar Barang kita pun tak boleh keluar Semudah itu Ok, aku teruskan dengan hubungan pertahanan yang kita ada dengan UK Hubungan pertahanan yang kita ada dengan UK ni yang paling terkenal sekali adalah hubungan FPDA Ataupun Five Power Defense Arrangement FPDA ni memambilkan hubungan pertahanan melibatkan lima buah negara Apa lima buah negara tersebut? Lima buah negara tersebut adalah Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore dan United Kingdom, UK Seperti yang kau perhatikan, kelima-lima negara ni adalah negara Commonwealth Jadi kita singkap sedikit sejarah sehingga tertubuhnya FPDA ni Kita sedia maklum negara kita ni merdeka daripada jajahan UK ataupun pihak British ni lah Jadi apabila kita merdeka daripada jajahan British ataupun UK Maka satu penjanjian di antara Malaya pada masa tu dengan UK telah diadakan Penjanjian pertahanan ini dipanggil AMDA 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 Angulo Malayan Defense Arrangement AMDA ni diadakan bertujuan untuk membantu Malaya yang pada ketika itu baru merdeka Jadi dengan adanya penjanjian AMDA ni UK bersetuju untuk membantu kita dari segi pertahanan Sekiranya berlaku sebarang ancaman memandangkan kita adalah sebuah negara yang baru merdeka dan belum stabil lagi Perjanjian ini juga telah melibatkan dua negara lain iaitu Australia dan juga New Zealand Ketiga-tiga buah negara dalam perjanjian ni iaitu UK, Australia dan juga New Zealand Memang telah membantu kita melalui perjanjian AMDA ni pada zaman dahulu Antara ancaman yang pernah mereka bantu kita adalah ancaman pengganas komunis pada peringkat awal Dan seterusnya adalah ketika konfrontasi kita dengan Indonesia apabila kita nak menubuhkan gagasan Malaysia Walaubagaimanapun AMDA ni telah dihentikan apabila tentera British telah menarik balik tenteranya daripada Terusan Suez pada tahun 1967 Jadi pada ketika itu gagasan Malaysia telah pun dibentuk dan Singapura pun dah keluar daripada gagasan Malaysia dan membentuk negara baru Jadi satu perjanjian baru telah pun dibentuk dan dipanggil FPDA Five Power Defense Charisman yang melibatkan lima buah negara yang aku sebutkan tadi iaitu Australia, Malaysia, New Zealand, Singapura dan UK Inilah lima negara yang membentuk FPDA pada tahun 1971 Kandungan perjanjian FPDA ni secara ringkasnya menyatakan Kelima-lima negara bersetuju untuk membanjika negara Malaysia ataupun Singapura mengalami ancaman Untuk tujuan itu juga satu markas pemerintahan telah ditubuhkan di Butterworth Markas ini ditubuhkan pada tahun yang sama 1971 dan dikenali sebagai HQ Integrated Air Defense System Kemudian ia ditukar kepada Integrated Area Defense System Ataupun lebih dikenali dengan short form IADS Kalau di kalangan anggota tentera ni kita panggil HQ IADS ataupun HQ IAS Keanggutan HQ IAS ni terdiri daripada ketiga-tiga perkhidmatan lah Darat, laut, udara pun daripada tentera kita ada Dan wakil setiap negara pun ada Singapura, Australia, UK, New Zealand Dan diperintah oleh seorang komander berpangkat Air Vice Marshal Air Vice Marshal ni berpangkat dua bintang lah General dua bintang daripada tentera udara Australia Memandangkan FPDA ni dimeterai pada tahun 1971 Jadi pada tahun ini 2021 maka genaplah 50 tahun perjanjian FPDA Dan sejak ketiga yang dimeterai Lama ya, 50 tahunan Dah mencari yang berpangkat baik Yang biasa aku dengar pada zaman aku duduk dalam tentera dulu Bersama lima, bersama shield Kalau tak buat perang kita buat simulasi Duduk dalam bilik kan ada komputer buat simulator perang Macam-macam boleh buat Jadi menjawab soalan UK ni bantu kita ke nak janjah kita ke Sebenarnya ia adalah satu perjanjian pertahanan yang mana UK dan beberapa buah negara akan membantu kita jika berlaku konflik Nak aku katakan bahawa kehadiran aircraft carrier UK CSG21 ni semata-mata kerana FPDA Aku rasa tak Sebab aircraft carrier UK ni dalam rangka operasi Sama juga macam Amerika punya carrier strike group Daripada Seven Fleet Dia tengah buat satu rondaan mengelilingi dunia Atas tujuan keamanan lah Kita tahu negara-negara kuasa besar ni Semua ke arah keamanan Kalau kau tanya Cina sekalipun Dia kata untuk keamanan Jadi itulah serba sedikit penerangan daripada aku Berkaitan isu semasa Berkait dengan kehadiran aircraft carrier UK Ke perairan Laut Cina Selatan Dan perairan kita lah Aku harap korang berpuas hati dengan penerangan aku ni Jika ada sebarang persoalan korang boleh type di ruangan komen Aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin Sampai disini sahaja video aku untuk kali ni Sekali lagi kepada yang belum subscribe Aku harap korang boleh subscribe Aku ada kongsikan video yang baru setiap minggu Kita jumpa lagi di video akan datang Aku Fakir Tokai Terima kasih Assalamualaikum Oke nah jadi video sudah selesai Nah jadi disini kita sudah sama-sama melihat bahwasanya Kedatangan UK ke negara Malaysia itu adalah untuk saling latih-melatih di dalam dunia militer gitu Jadi di dalam 5 negara ini berlatih ke negara Malaysia Malaysia ini bisa dikatakan adalah tuan rumahnya gitu Jadi yang beberapa negara ini datang ke negara Malaysia itu untuk saling latih-melatih di dalam dunia militer gitu Jadi tersingkatlah namanya menjadi FVDA gitu Nah jadi disini aku melihat bahwasanya ada juga komentar yang pro Ada juga yang kontra gitu Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka gitu Ini terlebih-lebihnya netizen Indonesia dan netizen Malaysia gitu Nah jadi sangat disayangkan ya kalau ada netizen-netizen seperti ini Karena mereka seakan-akan lebih pintar dari kepemimpinan dari dua negara ini Antara Indonesia dan Malaysia gitu Salah lihat sampai disini itu Bahkan beberapa tahun yang lalu itu salang lihat Indonesia dan Malaysia itu baik-baik saja gitu Di dalam kedunia militeran gitu Hanya saja netizen-netizen Dan juga hanya di media sosial saja sih ya Kalau di dunia nyata sih gak ada sih salang lihat Bahkan baik-baik saja hubungan Indonesia dan Malaysia gitu Nah jadi bagi kalian yang tidak percaya bahwasanya Ketentaraan Indonesia dan Malaysia itu saling-saling sangat menjaga sebuah perbatasan Kalian bisa melihat ini Para serdadu yang selalu siap kapan saja digerakkan sebagai mesin pertahanan kedaulatan negara ini Tampak saling akur dalam satu posko bersama Mereka juga sama-sama untuk menjaga kedaulatan sebuah negara Indonesia dan Malaysia Dan sama-sama saling patroli geng Kalian bisa melihat ini Perhatikan para anggota Selanjutnya kita akan bergerak menuju patok 197 Arah pergerakannya ke arah sana Jaraknya kira-kira 150 meter dari sini Untuk memegang GPS Disiatin lagi GPSnya Apabila telah selesai Kita mainkan perjalanan Ya kan Setelah ini betuk formasi Botok speed Dua orang Waji duluan di depan Nah jadi hubungan yang seperti ini harus kita jaga Jadi para-para netizen maha benar Nah jadi Gimana ya Jangan asal komentar Gimana gitu Jangan hanya gara-gara satu tetes Air yang kotor Tertetes kepada air yang sebelangan Jadi sebelangan ini jorok gitu Jadi di setiap negara itu Wajar-wajar saja untuk menjalin hubungan Ke setiap negara Bahkan ini hanya sekedar Dalam pelatihan dunia militer loh gitu Kalau kita lihat Indonesia dan Malaysia itu Sudah sama-sama bertugas gitu ya Di perbatasan gitu ya Jadi itu harus kita hargai Karena wira negara Itu sama-sama menjaga Kedaulatan sebuah negara gitu Jadi kita hargai mereka di perbatasan Mereka jauh ke perbatasan Bahkan rela jauh dari sang keluarga Dan orang-orang yang tersayang gitu Nah jadi setiap negara itu Pasti akan mempunyai Sebuah hubungan Ke antara negara lainnya Baik di dalam dunia Pemiliteran Bahkan di dunia Perdagangan gitu ya Ekspor mengimpor gitu Jadi intinya setiap negara itu Pasti mempunyai Dunia militer yang hebat Dan bahkan mempunyai Kelebihan Dan ada juga Kekurangannya gitu Nah oke Jadi sampai disini video ini Lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah-salah silahkan Luruskan di dalam komentar Jadi semoga kita melihat video ini Semoga bisa Ya mencerna Bahwasannya Penjelasan beliau juga sih Memang benar-benar detail banget Bisa dipahami Dan mudah Untuk kita mengerti gitu Oke nah geng Jadi jangan lupa juga Indonesia dan Malaysia Kita kuatkan ukhwah Kuatkan ikatan tali persaudaraan Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumpuan Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya